Oke weekenders Masuk lewat sini tadi mamanya Jadi weekenders Cia sebenernya ini Traveller yang takut gelap Gak, 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 gak Aku gak berani Gak berani Gak ada apa-apa Cia Gak, 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 sumpah gak bakal gue tinggalin Tuh udah keluar Cia disini Cia Udah keluar disini Sumpah Tuh Ayo Cia, sini Cia Ayo Aku tuh paling gak bisa menggelap Aku takut Wah Aduh weekenders Sebenernya ya goanya sih Gelap banget emang Iya dia yang gelap banget Sebenernya buat gue ya gak terlalu serem Cuma emang Cia nanti orangnya penatus baru tahu gue Tapi seru Seru ya, lumayan adrenalin Iya Iya Terus udah gitu katanya gua Arga Jumut ini Cia Di dalam gua ini ada pintu Untuk pergi ke Mekah dan Cina Tapi dulu Sekarang gak kan Iya Cara gaib itu perjalanan Ya padahal saya pengen banget ke Cina loh Ya hati-hati Nah kita bisa balik Kalau sekarang tetep dibuka takutnya nanti Nanti sampe kesana Nggak, sampe kesini juga enggak Jadi kita mau masuk kesana Gak akan pergi ke Cina sama Mekah kok Di sini-sini aja Jadi kita mau nanya Gak akan pergi ke Cina Wakeners Teru banget hari ini Kita udah gajak jalan-jalan Keliling hampir semua gua Udah semua gua deh kayaknya di sini Terus tadi kita udah masuk ke gua yang gelap banget Jujur aku takut banget Terus ada gua tempat ngelatih Anak Sultan Pangeran Terus putrinya juga Sama gua yang disini tadi yang terakhir Yang ada gua untuk nembus ke Mekah Sama untuk ke Cina Oke, Cia Jadi kenapa sih harus ke Cirebon? Ya karena sejarahnya Tempatnya bagus banget Makanya tempat ini Recommended Selesai wisata sejarah di kota Cirebon Andri dan Cia mau kemana lagi ya? Ini enak juga Yandri Tempatnya kita pas banget Temu tempatnya itu Kayak lagi di Cirebon Wah, memang paling pas nih Nikmatin sore di tepi laut Sambil nunggu sunset kayak gini Sambil nikmatin angin laut Dan lihat ombak biru Bikin hati jadi adem kan? Kalau udah malem gini Mumpung masih di kelapa manis Wajib cicipin menu-menu disini Wah, udah baik banget nih makanannya Karena ini udah ada di titik terlapar kita ya Ini titik terlapar saya dan Cia Langsung absen Ini ada nasi Paket Paket Terus ini ada gurame tropicana Pak yang ini bisa gak nyebutinnya? Bisa Apa? Bebek Berem Kita mau makan dulu gak? Ya iyalah Ya iyalah Kalau gitu kalau kita mau makan ngucapinnya apa? Oke saya masih belajar Terjadi Wilujang Tuang Wikiannya Ya 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 Gurame gorengnya enak Sebenarnya rasa gurame nya gurih Standar enak Tapi karena dimix sama nanas sama strawberry Rasanya jadi unik Rada kayak asam manis gitu Most girls work hard go fight we are unstoppable Most girls are fighting make everyday Mirsa Ini dia nangka yang saya tunggu-tunggu Enak Ini namanya sekoteng jongkong Kalau sekoteng tuh emang dimana-mana ada ininya Ada ini nih Wafer Ini bukan wafer Ah bukan wafer salah Kayak kerupuk jahe gitu Nah Kalau misalnya kamu yang bukan dari Cirebon atau belum pernah ke Cirebon terus pengen tau ya Stay tune aja di Instagramnya atau Twitternya weekendlist Underscore net Ya betul banget Atau bisa mention kita Ya Di at Andri Mas Hadi Di at Cia Wardana juga boleh Oke deh Terakhir Sebelumnya aku tanya Jadi kenapa nih harus Cirebon Akhirnya saya juga yang jawab Ya Karena Cirebon jajanannya enak banget Empal gentong nasi jamblang Terus tempat santetannya keren Terus Makanannya ini enak Terus yang terakhir Tempat goa-goa yang tadi Nambah foto-foto keren gue di Instagram Itu dia Bagian intinya Cirebon Recommended Gimana guys rekomendasi hari ini? Setuju kan kalau Cirebon memang jadi destinasi wajib yang harus kamu datengin? Minggu depan weekendlist bakal jalan-jalan lagi nih Kalau kamu mau tau kemana Ketemu lagi minggu depan ya Bye Junni Ketemu lagi Ketemu lagi Also